assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan membuat peyek kacang renyah sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe nya dan menyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 100 gram kacang tanah yang sudah dipotong-potong 200 gram tepung beras tiga siung bawang putih satu ruas kunyit satu ruas kelas kencur 2 buah kemiri garam berica bubuk 4 lembar daun jeruk ini jaun jeruk juga yang sudah dipotong-potong satu butir telur ini saya pakai telur ayam kampung kalau nggak ada nggak papa telur berikut ayam negeri bisa juga satu sendok tepung tapioca minyak goreng air putih secukupnya cara membuatnya ini kita potong-potong bumbunya ada bang putih kunyit kencur kemiri dan daun jeruk ini kita ulek-ulek bumbunya sampai halus begini nah ini bumbu sudah siap kita gunakan selanjutnya kita siapkan wadah dan bumbu kita taruh di mangkok atau ada yang sudah kita siapkan kemudian kita tambahkan telur disini saya pakai telur ayam kampung nah ini kita aduk bumbunya kemudian kita tambahkan garam ini kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya dan kita aduk kembali supaya tercampur kemudian kita tambahkan air putih disini airnya kita kira-kira dulu sebelum tepungnya kita masukkan nah ini tepung yang 200 gram saya masukkan ini tepung beras kemudian kita tambahkan daun jeruk yang sudah kita iris-iris kita potong kecil-kecil kemudian kita tambahkan satu sendok tepung tapioca di sini gunanya untuk merenyakkan peyek ini kita bisa tambahkan airnya karena masih kental sambil kita aduk-aduk kita tambahkan air sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu encer nah ini sambil diaduk kita tambahkan air kita aduk sampai benar-benar tercampur begini nah ini sepertinya masih terlalu kental bisa kita tambahkan air lagi karena kalau kental nanti peyeknya akan terasa keras nah ini kita tambahkan ini sampai begini ya bu ya nah ini kemudian kita tambahkan kacang tanahnya yang sudah kita potong-potong menjadi dua kemudian kita aduk selanjutnya adonan ini siap kita goreng selanjutnya kita panaskan minyak ini sengaja saya pakai minyaknya sedikit karena memang kita menggorengnya di pinggir aja nah ini kita kelilingkan di pinggir-pinggirnya ini cukup tiga aja bu selanjutnya kita siram-siramkan minyak yang di tengahnya kita siramkan ke samping supaya nanti ini bayangnya bisa terturun kita berlahan-lahan karena memang bayangnya nanti terasa renyah banget nah ini kita siramkan ini sudah bisa lepas dari pinggir wajan nah ini kita putar kita putar perlahan-lahan supaya tidak hancur karena memang renyah banget kita gunakan wajan yang tidak lengket untuk menggoreng bu ya nah ini kita putar kemudian kita diamkan sebentar supaya benar-benar masaknya merata ini kita putar bu ya karena kompor saya apinya tidak merata nah ini saya putar sampai semuanya benar-benar masak nah ini kita diamkan kembali setelah benar-benar masak ini sudah masak merata kemudian peyek siap kita angkat lalu kita tiriskan nah kemudian kita menggoreng semua sisa adonan yang masih mentah tadi kita goreng semua sampai benar-benar habis bu ya setelah tergoreng semua kemudian kita susun sambil menunggu dinginnya lalu kita masukkan atau kita simpan dalam toples nah inilah resep peyek kacang renyah ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih nyam